Hasrat hati hanya sekedar bertanya Hari ini di rumah si Umi masak apa Wajarmu dulu berseri-seri Dalapurmu dulu bersih sekali Pandangan matamu bercahaya Tetapi kini jauh berbeza Selamat menikmati Satu action Assalamualaikum Jumpa lagi sama Umi Mbu di sini di acara kita Masak-masak cantik bersama Umi Mbu Bagi teman-teman semua yang gak tau siapa Umi Mbu Dengerin Diana Sapose Gandeng Kalau misalnya teman-teman yang udah pernah denger Diana Sapose Dan penasaran siapa Umi Mbu Umi kasih lihat personanya Neng Cicigra Kalau misalnya ada yang pernah salah sama si Ita Sama Cimei Nanti tongkrongin terus aja Channel Youtube Umi Mbu Nanti kita perkenalkan orang-orang itu Nanti akan aku bawa kemari Di kesempatan kali ini Umi Mah Tuh dengerannya Udah jilbabnya dibuka dulu Umi Mah mau masak sekarang tuh ya Kalau saya kan pakai jilbab kepanasan Cicigra Itu kepanakannya Cita Kalau teman-teman pada denger Mah ya Kali ini Umi Mah mau masak Kemaren Mah Umi udah masak mie tumis ceritanya Teh Sekarang tumis-tumis manja lagi Dengan konsep yang sama tapi Hasilnya juga sama Eh mohon maaf Dengan Apa sih Material-materialnya hampir sama Tapi agak berbeza sedikit ya Umi Mah mau masak ketan ceritanya Teh Ketannya Teh ditumis Ya biar agak kenyangan sedikit Kemaren Mah Umi Mah agak kurang Agak kurang mantep kemarin Teh Jadi sekarang Mah seperti biasa Bumbunya Teh Seperti mati lampu Ya sayang Seperti mati lampu Udah Cicigra Pergi ke dapur Ya lihat di dapur teh ada apa Kalau Umi Mah biasanya Mah ada bawang Ada cabai Ada Komi orang Oh wow Tuh 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 Cita Mahnya sob ditembalan Enggara 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 Sekarang mah masaknya Mas simple aja Umi Mah ya Si ketan tumis ini Teh Pergunakanlah apa yang ada di dapur Seperti biasa Kalau misalnya Eh Copot 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 Adalah kameramennya Umi Mah Agak kesodok sedikit Jadi masaknya gampil Umi Mah ya Karena gak mau pake telur Kemarin tuh udah pake telur Kalau kebanyakan telur bisi bisulan Jadi mas seperti biasa pake bawang ya Umi Teh Ini bawangnya emak Umi udah dipotong-potong Udah diiris-iris tipis Cantik Rapih Manja Terus gitu Teh Persiapkanlah ketan tuh Ketan yang belum barasnya emak ada disini Ya Ketan ini emak udah Umi persiapkan Udah manja Apa Ketangkap polisi Iiiih Garing iiiih Hahahaha Neng itu temennya diajak main aja Ih Bistih ngagak dengken Atau ih Umi lagi syuting ini Teh Gak kenal ini tuh Bagi yang belum tau Neng itu pembantu Umi Tapi kerjanya sama main PS Uya bayar lah Umi mah orangnya malah liberal Sok aja kalau anak muda Masok main PS Biarin Dibayar pake terima kasih Heee Si Neng Ya engkau ya Hehehe Ama Umi udah di asuh Teng ya Bagi temen-temen sekalian Ya tuh Kalau misalnya udah disiapin Semua bahan-bahannya Kalau mau pake telur Masok pake telur Bawangnya mah diiris Tipis-tipis Ya kalau mau pake Cabai mah pake Cabai enggak juga gak apa-apa Ya Gini nih tuh Masukin si Si minyaknya Biar manja Kan kita kan ceritanya juga mau ditumis ya Oke lainnya Tinggal ditungguin sekarang mah Ininya mateng Biasanya Umi mah baru nungguin semuanya teh masak ya Umi mah suka ngobrol Kali ini Umi mah membawa teman Umi Ini namanya Cicimon Anjir sebutin namanya Hehehe Eh Gak klesi ya Hehehe Gak ada Bah ya tuh sih Hehehe Bisa dulu ya Ditunggu sampe ini nyata mateng Lalu dimasukkan lah si Ininya Eh by the way kita tuh punya garam ya Bang Kimi kayak Sak Kita mau bicuk Hmm Ada apa lagi ini teh nih Oh ada kecap ikan Ada yang organik nih yang mahalan Oh manja dari mana Dipromosiin baik ini teh Hehehe 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 Boleh Boleh itu tuh bagus Boleh ya Soalnya itu kan sosial ini kan Yes Apa namanya itu Social Entrepreneur Ya gitu ya Munti Gunung Sisol tuh Kalo misalnya mau sehat Mentes Ganes Kela Mentes Ganes Hmm hmm Kalo mau yang biasa mah Yee Gw lah Nurepina lah Cokoh perhaps di supermarket juga banyak Gini mah Randepina Ditumis bawangnya Biar manja Kalo mau yang Bawa diam promise Hehehe Kalo mau pakai apa lagi Dan nih Secara-rolah corona Kalo gitu Aku l宮 Inam Aku laku Aku lalu Tunggu Iya Aku tak Kello Aku 발 Jeng Men optics Kalo mau pake siapa namanya? Telur mau pake Kalo Umi mah kan biasa anak-anak mau bisi-bisulan Jadi udah pake ini Kalo udah menguning, bau-baunya udah manja Ya kan ya tinggal masukin aja sih ketannya disini Ya kan? Katanya Umi ada temennya Iya, Umi mah biasanya ngobrol sama temen Umi Tapi temen Umi tuh lagi main dating app ceritanya Oh Teritanya agak pendiam Cici lagi main dating app Lagi anget gitu Lagi anget Tuh, dimasukin air, namanya udah kan ditumis ceritanya Eh, Umi tuh agak lupa sedikit ya Kalo misalnya yang lain pada suka pake telur, mah bisa pake telur Tapi Umi mah biasanya pake Ebi Biar... Tuhan apa sih Umi? Eh, manja Umi mah pake biar Kayak lebih apa sih namanya Lebih sedap gitu ya Lebih gurih Lebih manja Tuh Kerap telur ya? Hah? Kerap telur? Anjir? Gini Umi mah Masa sih? Iya Umi tuh belum pernah udah seumur hidup makan kerap telur udah Iya, namanya juga kerap telur Kalo dia enggak pake sosis Kan gak mungkin disebutnya kerap telur Maaf ya temen Umi tuh agak slow Oh Cici Allahu Akbar Udah gak ngerti lagi Udah ngerti lagi Biasanya dikasih telur bebek Telur bebek ya Enak kan pake telur aja ke telur bebek sih Tau bisa Telur Umi tuh punya tetangga tapi sangat konyol Tenggaknya Teh Lalu Umi mah tinggal digang soalnya Teh Sangat apaan katanya? Sangat konyol Jangan salah denger ya Konyol Konyol Tuh Dikasih garam biar Teh berasa Ini Teh, Bang ini ceritanya galam ini Teh Kayak galam Repinanga sih gampang asil Contra Repinanga Kemerkan Tenggak galam Atau Oh gila kaya mas sedikit lagi So kalo misal garam-garam yang kita temukan di supermarket pada umumnya Teh kan Asilnya Teh kan begitu nyentrong gitu kan ya begitu terasa Kalo garam seperti ini kan biasanya garam sehat Tuh Kalo garam masalah atau apa? Apa? Garam masalah Garam Garam yang masalahnya ga udah-udah problemnya banyak gitu jadi garam masalah Tuh kalo misalnya dirasa kurang air kan tinggal tambahin air dikit lagi butuhkannya Sudah ya langsung masukin ke dalam kukusan 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 ya Teh ya disiapkan jangan lupa Ya Bagi anak-anak jaman sekarang yang ga tau kukusan itu apa Kukusan itu ya seperti ini Kukusan kosong Seperti ini ya bentukannya Teh ya Ya sayang seperti mati lampu Tuh ya manja Aduh ya Allah Umi Tapi kalo misalnya di rumah ga ada kukusan mau masukin magic jet juga gapapa sih sebenernya bisa aja Cuma kan kalo misalnya Umi kan anaknya itu adalah sangat klasik sekali ya Vintage gitu Tuh Suka memanfaatkan apa yang ada di dapur dipake Halo Jatuh Jatuh Awas kontor orang yang kotor Neng Atau Neng aku tambahin ngajai Neng maaf Cicingra Ribut Neng Jadi ceritanya Nen itu punya pembantu lagi-lagi loh namanya Neng Tapi ga pernah kerja kerjanya NPS aja Nen itu pusing Tuh ini Teh udah keket ceritanya kan ya kalo udah ketat begini Tuh ini matu Tuh ada mau liat ga kalo udah ketat begini mah ya kan gitu ceritanya Tuh dimasukin ke dalam kukusan Tuh dimasukin ke sini ya kan Tuh dimasukin ke sini ya kan Tinggal kukusan Tinggal kukusannya Oh iya tinggal kukusannya Ditaruh di atas sini Tunggu sampai mateng Tunggu sampai ketat Nah kita tunggu sampai ketat ya Nanti Umi balik lagi ya Umi Sekarang mau gosip dulu sambil ngeteh bareng sama temen Umi Ya nanti kalo udah jadi Umi liatin ke kalian ya Tunggu sampai ketat 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 Tuh, biar sekalian ini mateng Terus makaroni skutelnya mateng Kan biar tinggal dinikmati basamo-samo Nah, Umi tuh kan orang Palembang Ceritanya teh ya, aslinya teh Kalau misalnya orang di kampung kami Biasanya makan ketan tumis tuh buat sarapan Biar enak Biasa orang Indonesia mah Karbohidrat yang terutama pertama kali Pagi-pagi Bentar lagi kayaknya udah mateng nih Kita tutup lagi aja ya Kita tunggu sampai Jadi ya, kalau udah jadi nanti Umi kasih liat ke kalian semua Makaroni skutelnya kalau udah jadi juga Umi liat Kalau bisa Umi bagi mah Umi bagi Tapi kalau misalnya gak bisa, kalian liat aja Di channel Youtubenya Umi, nanti di bawah Umi kasih liat Linknya, kalau mau pesen di mana Ya, di KUETA Di KUETA, gitu Ya, manja, cus Kan brandnya Ibu Eta Lasu Eh, Ibu Eta di KUETA Kan makaroni skutel, bukan ketanya Bukan ketanya, bukan kan Masa iya aku etalase Anting-anting sama itu Dimasukin kukusan, anjir Umi itu masih ngomongin ketanya tadi Enggak Masakanannya dia mah gak penting Iya Orang masakan di instan Semua orang bisa di masakan di instan Sebenernya Cita itu pinter gak sih Sebenernya Cita itu pinter gak sih Oh my god Hmm, dah Halo Nah, sekarang Umi mau tunjukin ya Hasil akhirnya Aduh, 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 aduh Citu tuh anjir Dengan Aing Hmm, mohon maaf ya Bukan bermaksud mengumpat Umi, ma Tapi by the way Neng 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 Punteng Neng Aon Umi teh hilaf Gak bawa piring Aku ambil sendiri Aku ambil sendiri Aku ambil sendiri Neng Aku prepare dulu Aku Atau Umi teh hilaf Bukan disengaja Ini tak Neng Neng Maaf ya Neng ya Gini dah kehidupan Umi Mbah dah Punya Neng Punya pembantaian Punya ART Tapi gak bisa disuruh-suruh Soalnya asik main TS di kamarnya Asik 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 Kita mau lihat Digebrok Aduh Aduh Tuh Si Neng teh Bawa temen ART Bawa temen ke rumah Tapi yang kayak ART Nya teh si Umi Tuh Ya Udah jadi dah Ketang tumisnya teh Tuh Lah Pangan bola Tuh Segini aja kali ya Ditaruh di peritingnya ya Biar manja Tuh Ketang tumis Ala Umi Embu Buat temen-temen Biasanya ya kita mah Di kampung Umi Mah Aduh Biasanya di kampung Umi Mah Dimakanannya bersama dengan sambal Kalo di kampungnya Ce Ita Dimakanannya bersama Tau gak sama apa Sama suami orang lagi-lagi Ya kalo ke Ce Itam biasa Kalo ke Ce Itam biasa Kalo koknya teh gitu Mohon maaf Mudorok Apa yang dilakukan sama Ce Itam jangan ditiru Ya Sambal udang Atau sambal apapun Pokoknya yang pedes-pedes manja gitu ya Buat pagi-pagi Atau siang-siang dimakan Tuh Liat hasilnya Ya kan Buat temen-temen tadi Yang lihat Yang Umi masukin ke dalam kukusan tadi teh Adalah Siapa namanya teh? Bang Kimit tadi apa namanya teh? Kueta Kueta Bukan Nama tipu masakannya teh Nah nih teh Lupa lagi aku teh Hah? Makan lorik Rani sekutel Menjir Sekip Mohon maaf betul ya Makan lorik sekutel Kalo misalnya mau pesen makanan Aduh panas Kan panas Umi kok pinter Lu macam Tisu-tisu Tisu-tisu Umi tuh kadang-kadang tuh pengen kayak mencari jalan pintas aja Dipegang gitu ya Tuh Makanan sekutelnya Dari Kueta Endul Parah ini mah dijamin Ya iya Endul Endul adalah doli Kalo misalnya mau di Mau coba gitu ya Coba dilihat aja Di Nanti Umi kasih di deskripsi di bawah ya Manja ini mah ya Tuh Karena Umi masaknya teh agak Di petang hari ya Jadi ini mah Umi Buat bukan buat sarapan Buat dinner aja ini mah ya Buat si Eneng sama si Orangannya Cita Yang pembantu siapa sih Tapi Umi tau Orangnya terbiasa ibu-ibu mah gak bisa Walaupun anaknya Walaupun bukan anaknya sih Walaupun si Budak Si Eneng teh suka Melawan sama Umi teh Sok tadi minta piring Digebrak gitu Dikasih teh agak sopan budak teh Tapi tetap aja sama Umi teh di paraban Dikasih makan Tuh Tuh Allahu akbar Mohon maaf ya Abang Kimin Rusak Tuh Cus manja Buat temen-temen yang masih Pengen Mantengin Apa sih pengen tau lagi Gitu kan Mantengin Manja Pengen tau lagi Masakan-masakan instan Ala Umi Embu Di Apa sih namanya Di video minggu depan Umi teh bakal ngajakin Temennya Umi Yang di Diana Sapose juga Buat temen-temen juga Yang masih ngedengerin podcast Diana Sapose Kan pasti tau Itu Ce Ita Nanti Ce Ita ikutan juga Kita akan masak Sesuatu ala-ala Dari Sunda Sama ala-ala Dari Palembang ya Tantengin terus ya Ya channel Umi mah ya Tuh liatin Cus Jepet Jepet Aks Sel S S